Saya Eva Bande, saya aktivis agraria, tapi dalam perjalanan hidup saya dari kecil kemudian dewasa melalui satu menempuh pendidikan akademik di universitas, menjadi aktivis kampus, dan keadaan-keadaan itulah yang menciptakan, membentuk diri saya berada dalam jalan memperjuangkan segala bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh manusia. Aktivisme saya terus berlangsung juga menemukan kasus-kasus perampasan tanah, dan kebetulan saya secara individu juga menjadi bagian dari anggota satu organisasi lingkungan besar di Indonesia dan bertemulah dengan kedua bapak ini, Pak Nasrun sama Pak Hyar, mereka kepalu dan mengadukan bagaimana nasib dan penderitaan mereka. Memang salah satu perusahaan yang paling banyak melakukan pelanggaran. Untuk menetapkan satu keyakinan itu diperlukan fakta lapangannya, bertemu rakyatnya, bertemu kejahatan lingkungannya, kejahatan lakukan oleh perusahaan, dan seterusnya itu membawa keyakinan bersama-sama dengan warga menempuh jalan yang hingga saat ini kami lalui. Tantangan, hambatan itu dilalui oleh kita termasuk adalah ketidakadilan atau kriminalisasi yang dihadapi dengan penjara. Saya berupaya untuk menjelaskan yang lebih ringan bahwa ini adalah sekolah, ini lagi bersama teman-teman petani, lagi bersekolah. Jadi kira-kira begitu yang lebih sederhana disampaikan kepada anak-anak. Ada sekolah yang lebih besar lagi, itu sekolah kecil. Sekolah yang lebih besar adalah dunia yang begitu banyak ketidakadilannya. Dan saya kira kita berhadapan dengan yang lebih luas lagi. Dari apa yang sudah dilalui bersama itulah yang mempererat perjuangannya lebih terawat dan akan terus hidup. Saya akan terus menemani mereka ya, menjadi kawan, menjadi sahabat berjuang mereka atas tanahnya. Sehingga akan betul-betul mutlak jatuh ke tangan mereka. Kemudian juga bersama-sama meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang lainnya adalah hal penting lainnya, bagaimana apa yang telah melakukan itu juga diharapkan desa-desa lain itu bisa menjadi apa ya, mengikuti cara mereka. Pertanian alami adalah salah satu bentuk melawan industri yang ekstraktif ya. Selain itu, hal yang dicapai lainnya adalah bagaimana pertanian alami itu bagian dari menjaga keberlanjutan ekologi. Apa yang dilakukan pertanian alami, membantu mendirikan, membentuk sektor ekonomi perempuan, itu adalah bagian dari menciptakan hak asasi rakyat, hak asasi lingkungan, hutan, dan tentu ini adalah bagian dari semua untuk keadilan terhadap agraria dan keadilan terhadap ekologi. Kan gitu, hanya dua pilihan, melawan atau tertindas. Dan yang lain, dalam pandangan kita, kebenaran melawan kebatilan itu wajib hukumnya. Sehingga hanya satu-satunya lah kebenaran itulah yang harus dijadikan alas hidup untuk kehidupan menunggu waktunya kematian. Insya Allah. Amin.